Intro Sekretariat Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Saryadi menjadi narasumber dalam Rakernas LDII pada Rabu 8 November 2023. Dalam pemaparannya, ia menegaskan pembangunan SDM melalui pendidikan vokasi sangat penting untuk memastikan daya saing nasional yang kompetitif. Menurut Saryadi, semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan beban penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan tidak produktif semakin tinggi, sehingga generasi muda perlu memiliki kemampuan berpikir analitis dan kreatif. Jadi kami mengundang dunia usaha dunia industri untuk hadir lebih kehulu, kehulu dalam artian hadir di dalam proses untuk membentuk kompetensi peserta didik, Bapak-Ibu sekalian. Jadi semisal untuk di SMK, kami memberikan ruang, fleksibilitas bagi masing-masing SMK untuk menyusun kurikulum bersama dengan industri mitranya. Sehingga nanti kompetensi-kompetensi yang diajarkan kepada anak-anak SMK itu sudah langsung menjawab kebutuhan dari industri. Ia berharap generasi muda mampu menyesuaikan diri untuk meningkatkan mutu dan mengembangkan pendidikan kejuruan yang semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja.